Intro Laut Bercerita adalah salah satu novel terbaik yang menguras air mata yang ditulis oleh Leila Salika Chudori. Leila adalah seorang sastrawan, kritikus film, dan penulis yang memulai karir menulisnya sejak ia berusia 12 tahun di beberapa majalah remaja. Leila juga adalah penggagas dan penulis skenario drama televisi berjudul Dunia Tanpa Koma dan penulis film pendek True Padi. Dalam menulis, Leila memiliki gaya bahasa yang intelektual, puitis, mengandung banyak idiom, metafora, dan nilai-nilai filsafat. Kesuksesan Laut Bercerita telah membawa buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerbit Penguin Random House, SEA, dengan judul The Sea Speaks His Name. Sederet penghargaan pun diraih novel ini, mulai dari SEA Ride Award 2020, yaitu penghargaan sastra Asia Tenggara oleh Kerajaan Thailand, hingga penghargaan tertinggi IKP Awards, yaitu penghargaan dari Ikatan Penerbit Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada penulis dan pegiat literasi yang berperan menggerakkan industri buku di Indonesia dengan kategori Book of the Year 2022. Meski bergenre historical fiction, Laut Bercerita ditulis berdasarkan kisah nyata dari Nezar Patria, salah satu aktivis korban penculikan 1998, di mana di tahun 2013, Leila mulai meriset dan mewawancarai Nezar Patria, Budiman Sujat Miko, Raharja Waluyajati, Mugianto Sipin, Wilson Obrigados, Robertus Robert, Usman Hamid, Haris Ashar, dan beberapa aktivis 98 yang ditangkap namun dibebaskan. Ia juga mewawancarai keluarga yang ditinggal tanpa pernah tahu bagaimana nasib anak atau saudara mereka yang diculik. Leila juga mengunjungi beberapa setting tempat yang menjadi inspirasi dari novel ini. Kurang lebih butuh waktu 5 tahun bagi Leila untuk menyelesaikan dan menjadikan tokoh-tokoh di dalam novel ini terasa benar-benar hidup. Mengambil sisi tabu dari sejarah bangsa Indonesia, Laut Bercerita mengajak pembacanya untuk merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis pada kerusuhan 1998 yang sampai saat ini belum juga menemui titik terang. Matilah engkau, mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secari kertas lusuh. Saat itu, dia masih berambut panjang menggapai bundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyilipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampu hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Perjalanan semakin menanjak, rasanya kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi. Aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama. Deburan kedua. Terdengar langkah sepatu larsi yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka bebat kain penutup mataku dengan kasar. Dengan pandangan yang masih buram, mungkin terlalu lama menatap gelap, aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di tubir pantai. Matilah engkau, mati! Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat. Tangan kiri, lalu tangan kanan. Sesekali aku menggeliat, berusaha mencari celah dan kemungkinan meski akan berakhir sia-sia. Tuhan, kita semakin dekat. Kau terasa semakin ingin menaungiku. Pada debur ombak yang kesembilan, terdengar ledakan itu, tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang tajam menembus bunggungku. Pedih, perih, lalu belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki bersepatu gerigi yang menendang bunggungku. Tubuhku ditarik begitu lekas oleh arus dan bola besi yang terikat pada pergelangan kakiku. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memeluku. Begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya ibu dan bapak memberiku nama biru laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter, aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya, tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari, aku telah mati. tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya dan jiwaku telah melayang entah kemana. Suara ketukan itu berirama. Aku baru menyadari, bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari sunu pada pintu jalan rumah kami di Seegan di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta. Ah, rambut sunu masih pendek dan rapi. Tahun berapakah ini? Kawan-kawanku tampak masih muda. Aku terlempar ke masa mahasiswa ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman, jauh dari intayan Intel. Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami. Gerakan mahasiswa Winatra sudah dideklarasikan secara sentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatel jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun. Kinan menetap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater. Justru itu kelebihannya karena rumah hantu ini tersembunyi kita akan aman. Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini. Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja. Apakah karya Laklaw atau Ben Anderson atau bahkan novel Pak Pramudia akan menghirup udara merdeka di sini. Meski kami berpretensi menganggap semua keputusan diambil bersama-sama, sesungguhnya Kinan sering menjadi pengambil keputusan dan kami membiarkannya karena berbagai alasan. Keputusan Kinan sering menyelesaikan silang pendapat antara Sunu dan Daniel antara Alex dan Daniel atau antara siapa saja yang melawan Daniel. Bagi kami Kinan selalu berpikir realistis dan taktis. Selain itu Kinan adalah senior kami usianya dua tahun lebih tua daripada kami. Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantio senior aktivis Wirasena yang menjadi Induk Winatra. Sunu dan Daniel tentu saja mengenal Bram dari berbagai acara kegiatan pers mahasiswa beberapa tahun lalu ketika Bram masih rajin kuliah. Tetapi aku baru mengenal Bram secara dekat melalui Kinan. Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta membawa-bawa fotokopi buku karya Pramudia Anantatur sama saja dengan menenteng bom kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa. Melihat aku terdiam Kinan menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? Aku menganggam mendengar pertanyaan sebesar itu. Aku mahasiswa semester 3 fakultas sastra Inggris kataku agak gugup. Yang diam-diam membaca buku Pramudia bukan hanya karena estetika sastra tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu. Kinan memotong kalimatku. Dia menatapku sebagai seorang mahasiswa hijau apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu koko berdiri selama puluhan tahun dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh order baru. Baru pertama kali aku bertanya dengan kalimat sepanjang itu. Kinan tersenyum dan menyuruh aku segera menyelesaikan makan siangku. Kinan menepuk bahuku. Ayo selesaikan makan siangmu aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Bertubuh kurus dan tinggi berkulit bersih berkaca mata dengan bingkai hitam dan rambut ikal. Arifin Bramantio sama sekali tak terlihat sebagai seorang pemimpin atau pendiri organisasi anak-anak muda. Dia lebih mirip sosok stereotip mahasiswa kutub buku yang lebih nyaman melekat di perpustakaan kampus atau yang berjam-jam menganalisa buku kapital yang luar biasa sulit itu daripada sebagai seorang yang mendampingi petani untuk menuntut haknya. Belakangan Bram Tau ada salah satu kawannya anggota OSIS bernama Lucia Antarini mengadukan kegiatan diskusi Bram dan kawan-kawannya kepada ayahnya yang berhubungan dekat dengan kalangan intel. Bram dan kawan-kawannya diinterogasi berjam-jam di sebuah kantor yang belakangan dia ketahui adalah sebuah kantor badan koordinasi intelijen. Mereka menanyakan buku-buku yang aku baca seperti karya Pramudia Anantatur di bawah Bendera Revolusi Pondok Pamantom Oliver dan kisah dua kota dan aku menjawab bahwa sebagian besar buku itu milik perpustakaan kata Bram tersenyum Mereka mendesak-desak Bram apakah dia mengenal para aktivis yang baru saja ditangkap beberapa bulan silam karena memiliki dan meniskusikan buku karya Pramudia Bram mengaku tak kenal akhirnya setelah beberapa jam mereka dilepaskan dan dinasehati Bok energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah seperti sayap Golkar gitu loh dek aku tertawa terkekekekeh mendengar cerita itu lalu apakah sakit hati pada anak osis itu si Lucia yang mengkhianati kalian tanyaku hati-hati dia menghampiri rak bawah bukunya dan mengambil sebuah buku tebal Mahabharata yang diceritakan kembali oleh Pelal dalam bentuk novel aku mengenal begitu banyak pengkhianat dari kisah ini dan karena itu aku tak perlu terkejut lagi kata Bram memberikannya pada aku aku membukanya perlahan dan lukisan komik R.A. Kosasih berkelebat begitu saja tiba-tiba aku teringat Asmara yang pasti masih menyimpan serangkaian komik wayang Mahabharata dan Baratayuda yang memperkenalkan aku pada kisah panjang keluarga besar Baratayuda tentang cinta dan pertarungan merebut tahta serta kehormatan juga pada filsafat kehidupan kematian peperangan kehancuran dan kelahiran kembali bagi Pandawa Toko Aswatama adalah seorang penyianat keji yang membunuh anak dan saudara-saudaranya dalam keadaan tidur di sebuah malam yang pekat tapi bagi Aswatama tindakannya adalah sebuah pembelaan atas apa yang dia anggap sebagai pembalasan terhadap taktik Pandawa dalam peperangan yang berhasil membunuh ayahnya Dorna kata Bram jadi pengianat adalah sebuah kata yang relatif tanyaku bisa repot kalau kita selalu menggunakan relatifitas sebagai justifikasi seperti juga kata palawan kata Bram banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa Orde Baru ini yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apa betul mereka memang berjasa dan berkontribusi tetapi kau benar dalam perjuangan definisi antara pahlawan dan pengianat memang harus jelas suatu hari pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena kekuasaan rezim aku terdiam aku terdiam aku hanya ingin kau paham orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga yang kau pikir adalah orang yang mustahil melukai punggungmu kata Bram lagi Bram berkata salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat yang diadakan di rumah Hantu Segan dan sebelumnya di film kecut adalah agar mereka membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif misalnya buku-buku pemikiran kiri yang merupakan kritik para kritikus marxisme dan itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok studi dan gerakan Winastra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa aku tak bisa menggerakkan leherku penglihatanku gelap mulutku terasa asin darah kering hanya beberapa detik aku baru menyadari apa yang terjadi aku ingin membuka mataku tapi sukar sekali bukan saja karena pengkak dan sakit tapi perlahan-lahan aku teringat salah satu dari mereka menginjak kepalaku dengan sepatu bergerigi tulang-tulangku terasa retak karena semalaman tubuhku digebuk diinjak dan ditonjok beberapa orang sekaligus dimanakah aku begitu gelap ku coba menggerakkan kepalaku masih juga sulit yang aku ingat beberapa jam lalu atau mungkin kemarin ketika mereka meringkusku adalah tanggal 13 Maret 1998 persis bertepatan dengan ulang tahun asmara aku ingat betapa aku ingin sekali menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan menjanjikan buku apa saja yang disukainya tapi mustahil di masa buron seperti ini segala medium komunikasi dengan keluarga harus diminimalisir karena itu aku hanya mengucapkan selamat ulang tahun dalam hati belaka benar dia biru laut Satjan Winatra biru laut aku selalu bertanya-tanya apakah ini nama samaran belaka seperti Amir Zain Jaya Kusuma Rizal Amuba ternyata biru laut memang nama yang diberikan orang tuamu dia tersenyum kecil hebat sekali si mata merah ini hanya dia yang tak mengenakan seibu sehingga dia tahu resikonya bahwa suatu hari aku akan bisa mengingatnya dia tahu semua nama samaranku hampir semua dia pasti bukan pembaca koran apalagi halaman sastra jadi dia tak tahu nama Mira Mahardika dimanakah Galapranaya dan Kasih Kinanti siapa saja yang mendirikan Winatra dan Wirasena siapa yang membiayai kegiatan kami aku merekat bibirku ada sedikit kelegaan bahwa kedua sahabatku masih belum tertangkap aku merapatkan bibir pura-pura tuli kali inilah lagi lain mungkin para manusia pohon berteriak di telingaku mana Kasih Kinanti mana Galapranaya aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek mungkin mereka jengkel mungkin mereka marah dengan reaksiku terdengar kerasa krusuk tangan-tangan yang berbenah dan tiba-tiba saja sebuah tongkat yang mengeluarkan lecutan listrik menghajar kepalaku aku mencerit ke ujung langit seluruh tulangku terasa rontok ada beberapa rapat dengan toko-toko ini suara mata merah menyebut nama-nama besar politikus yang kini dianggap sebagai musuh besar pemerintah putri proklamator yang posisinya sebagai ketua partai digusur oleh kongres tandingan beberapa nama toko yang selama ini kritis terhadap presiden suharto jika saja aku tidak kesakitan luar biasa setelah disetrum aku ingin sekali tertawa terbahak-bahak kami menentang orde baru itu jelas itu adalah rezim keji tapi sampai rapat dengan nama-nama besar itu para lalat ini pasti pemalas hingga gemar sekali mengarang-arang cerita aku hanya mengenal nama-nama itu dari media bagaimana mungkin aku bertemu dengan mereka aku teringat cerita Kinan dua tahun lalu sebelum kami dinyatakan burun oleh pemerintah Kinan ditugaskan ketandis Surabaya bersama Sunu Julius Kusti dan Naratama mereka mengawal buru sepuluh pabrik menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah saat itu aku baru saja ditunjuk menjadi Sekjen Winatra dan Bram menugaskan aku pindah ke Jakarta karena unjuk rasa yang intens dan melibatkan ribuan buruh tentara merasa mempunyai alasan menangkap mereka mereka ingin mencari bukti bahwa Kinan dan kawan-kawan adalah dalang unjuk rasa itu kata dalang menjadi buruk selama 10 tahun terakhir karena tidak lagi merujuk pada seni pertunjukan wayang menurut Kinan di ruangan itu dia harus membuka bajunya hingga hanya mengenakan celana dalam dan berah karena beberapa poluan yang memeriksa mereka sibuk mencari-cari sebuah rekaman video untung saja mereka tidak menemukan apa-apa karena video itu sudah kami amankan demikian Kinan mengisahkan padaku sembari tertawa-tawa seolah-olah yang dialaminya adalah sesuatu yang lucu setelah Kinan dan kawan-kawan ditahan selama tiga hari mereka dilepas dan bubar ke tempat kos masing-masing pertanyaan pertama Sunu ketika mereka semua keluar dari kantor polisi adalah mana video itu dimana Tama iya dimana dia aku menelan kembali pertanyaan berikutnya yang mengganggu pikiranku tentang bagaimana naratama bisa lolos dari intayan intel tetapi Kinan tahu betul aku selalu curiga pada Tama dia tersenyum mengatakan laut nanti kau sendiri akan mengalami mungkin ada sebagian dari kita yang kena tangkap sebagian berhasil menghindar itu kan biasa karena Kinan masih menaruh kepercayaan yang begitu besar pada naratama aku berusaha membunuh kecurigaanku terhadapnya sudah ingat dimana tempat persembunyian Kinanti benar itu suara si mata merah berat dan menekan aku tak menjawab karena aku memang tak tahu dimana Kinan bersembunyi dan bersyukur bahwa dia belum tertangkap Winatra apa artinya suara berat dan tendang si mata merah itu terasa menekan aku memutuskan tidak menjawab jika dia tahu secara rinci tentang keluarga pasti dia juga sudah tahu kegiatan Winatra dan Wirasena tiba-tiba satu tinju melayang ke perutku ah Winatra dan Wirasena itu semua anak didik Arifin Bramantio yang sudah membusuk di penjara betul masih juga kalian setia pada anak kurus itu si mata merah tertawa kecil aku merasa kepalaku berdenyut dan mataku seperti tak berfungsi segala yang ada di hadapanku terlihat kabur karena mataku terlalu lama dibebat kain hitam perlahan-lahan aku bisa melihat Daniel dan Alex Daniel dan Alex masih mengenakan kain penutup mata dan tengah diinterugasi meski kali ini tak lagi diselingi tinju dan siksaan aku bisa mendengar sekilas Daniel ditanya mengapa kami menentang order baru dan sang interogator menggertaknya sambil menghantam meja sementara Alex yang duduk beberapa meter dariku tampak lebih tenang aku tak paham mengapa aku satu-satunya yang diperbolehkan melihat ini semua kenapa kalian berniat mengganti presiden urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden tiba-tiba saja aku kepingin sekali menjawab kalau kami memang hanya anak kecil kenapa bapak merasa terancam lelaki sebesar pohon di sebelah kiriku menggampar kepalaku dengan tangannya yang sebesar tampah aduh aku merasa wajahku pecah berkeping-keping bibir dan hidungku penuh darah aku mengelap bibirku yang sudah sangat pengkak itu mata merah menghela nafas dan menatapku dari kepala ke kaki bolak-balik winatra aku diam apa arti winatra kini aku yang penasaran reaksi si mata merah maka aku memutuskan menjawab membagi secara rata mata merah menatapku bibirnya mencibir membagi secara rata seperti ajaran komunis begitu yang enggak ya enggak lah semua ajaran baik kan memang menyuruh kita berbagi ajaran orang tua ajaran semua agama dan juga sila kelima pancasila kan juga berbicara soal keadilan sosial aku menjawab dengan normatif yang membuat si manusia pohon semakin beringas sok ngajarin lagi kalian ikut-ikutan PKI pidato-pidato Arifin Bramantio kan membela petani dan buruh persis PKI pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin kataku mulai bosan dengan kebodohan klise mereka si manusia pohon nyaris menghajar mukaku tetapi si mata merah menahan wirasena tanyanya wirasena kenapa pak artinya artinya para pemberani mereka tertawa keras terbahak-bahak seperti sekumpulan beleguk sehingga aku bisa melihat melalui ekor mataku bagaimana orang-orang yang tengah menginterugasi Daniel dan Alex menoleh mereka memang sok berani kepingin mencabut lima undang-undang politik si mata merah mengusap air matanya saking gelinya gila anak-anak ini bosmu sudah tertangkap tiba-tiba si manusia pohon sebelah kiriku menyela dia sudah membusuk di Cipinang sana bersama sanana hei kalian coba ceritakan urusan apa dengan anak-anak tim-tim ha urusan di tanah air saja gak beres kalian ikut-ikutan urusan di tim-tim aku diam karena tim-tim memang lebih bagian Julius dan Dana mata merah kembali mengisap rokoknya dan membuang asapnya tepat di wajahku begini terserah kamu mau bungkam atau bersuara Ki nanti akan tertangkap suatu hari nanti aku masih diam si mata merah mengapsen nama-nama anak Wirasena dan Winatra satu persatu dan aku sengaja tidak memberi reaksi apapun aku hanya heran mengapa dia sama sekali tak menyebut nama Naratama seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan aku bertanya apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya rendra sajak seonggok jagung sebelum aksi tanam jagung pelangguan terjadi kwangju jika pelangguan adalah aksi kami yang paling melekat di benak untuk waktu yang lama dan aksi ngawi dianggap berhasil maka jauh sebelumnya kami pernah belajar dari kegagalan diskusi kwangju di awal tahun 1993 kami pernah merancang sebuah diskusi terbatas di belum kejut kawan-kawan wirasena memutuskan sebaiknya mahasiswa dari berbagai kampus yogyak diundang mengikuti diskusi penting ini kina dan alex ke manila untuk mengikuti konferensi peranggerakan mahasiswa dan aktivis dalam perubahan di asia tenggara setahun lalu karena itu kami menyelenggarakan diskusi kwangju yang dibandingkan dengan people's power manila pemberontakan kwangju tahun 1980 adalah studi kasus pemberontakan di korea selatan yang gagal dalam melahirkan demokrasi sedangkan people's power EDSA berhasil menumbangkan presiden marcos yang kemudian menjadi sumber kecemburuan karena kami berangan-angan agar kekuatan semacam ini bisa terbentuk di indonesia beberapa kali aku menyampaikan dengan setengah bergurau para aktivis tak perlu bermimpi indonesia akan mengalami people's power seperti EDSA selain indonesia tidak memiliki keintiman dengan Amerika seperti Filipina masyarakat kita terlalu heterogen kataku sambil merujuk pada peran gereja yang cukup vital dalam pergerakan hari-hari terusirnya presiden marcos kinan 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 kini selalu berpikir positif dan menganggap mimpi dan cita-cita adalah satu hal yang sama dan sebangun indonesia tak memerlukan amerika laut cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut untuk itu kita harus melihat kekompakan perlawanan mahasiswa pada peristiwa kwangju demikian jawab kinan dengan penuh semangat aku ingat betul bagaimana kinan dan Alex menyiapkan materi diskusi itu dengan serius mereka mencatat pointers dan berbagi tugas kinan akan membicarakan persamaan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki persamaan problem dan hubungan dengan militer dan mengapa kwangju bisa gagal dan mengapa people's power bisa sukses diskusi itu belum sempat dimulai ketika terjadi penggerebekan di belum kejut tiba-tiba saja serombongan intel berbaju preman dan beberapa polisi dan aparat kodim masuk begitu saja ke ruangan pelem kejut dan menuduh kami sedang merencanakan aksi keonaran buru di Yogyak entah bagaimana rupanya selebaran itu jatuh ke tangan intel nanak tama tidak ada disini dengan tak sabar Daniel langsung menunjuk siapa yang perlu dicurigai ketika kami baru saja tiba di rumah hantu seyegan kemana kemana dia saya memang meminta tama untuk ke Jakarta ada yang harus diurus jawaban kinan langsung memungkam Daniel dan kawan-kawan lain yang sudah sejak lama mencari alasan untuk memusuhinya hening akhirnya kami tak bisa menyimpulkan kebocoran itu datang dari kelompok Winatra Taraka apalagi Wirasena tetapi Bram mengingatkan mungkin saja mahasiswa yang keluar termasuk seyegan masih ada yang polos dan menyebar selebaran itu ke arena yang tak ditunjuk sebagai titik distribusi karena tekanan kami yang terus menerus akhirnya kinan menyerah dan tidak menyertakan naratama dalam aksi pelangguan tak hanya kelompok Wirasena Winatra dan Taraka Yogyakya tetapi juga kawan-kawan Winatra dari Jakarta Semarang Solo Surabaya mengirim perwakilan untuk bergabung atas nama aksi mahasiswa untuk pelangguan lahan pertanian rakyat desa pelangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang lahan pertanian jagung mereka digusur bulldozer mendengar ini lantas saja aku teringat sajak seonggok jagung karya Rendra sang penyair dan aku sama-sama mengusulkan agar mahasiswa dan aktivis melawan tentara dengan aksi tanam jagung kami tak punya senapan dengan bayonet kami tak punya otot tak punya uang gerakan kami semua bermodalkan semangat uang pribadi dan sumbangan beberapa individu yang secara diam-diam sudah muak dengan pemerintah orde baru yang semakin represif dari tahun ke tahun kali ini kami menambah senjata perlawanan itu dengan sajak dan aksi penanaman jagung rombongan mobil kijang dan colt akhirnya tiba di pelangguan sekitar pukul 4 sore Kinan sudah mengingatkan agar kami jangan keluar berpondong-pondong seperti pendukung sepak bola yang baru menghambur keluar stadion menurut Kinan para intel masih mengikuti meski kini menghilang untuk sementara malam turun perlahan bagai tire panggung berwarna hitam gelap terdengar suara jangkrik dan kodok sawah yang saling berbincang mungkin merasakan begitu banyak tamu asing yang mengerumuni pelangguan pada saat itulah Mas Bra memutuskan agar kami bergerak untuk menempati rumah-rumah penduduk dan menanti sampai situasi aman untuk menanam jagung kemungkinan kita akan menanam jagung setelah azan sholat subuh kami berlari setengah berjingkat agar tak terlalu berisik menuju rumah Bu Sumantri yang hanya diterangi tiga buah lampu teplok Bu Sumantri seorang petani yang mungkin berusia 50 tahun memiliki sepasang mata yang tajam dan suara yang lantang menanyakan apakah kami lapar yang segera dijawab kinan dengan sopan tenang saja bu jangan repot hanya dalam dua detik kami segera menghalau kawan-kawan lain untuk bersembunyi di mana saja di bawah di ban di balik lemari atau di bilik Bu Sumantri karena beberapa orang tentara tampak berjalan ke arah kami Bu Sumantri kelihatan Iba melihat kami tiba-tiba 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 saja dengan nekat Bu Sumantri memutuskan keluar dari pintu belakang kami tak tahu apa yang dilakukan sang ibu sampai akhirnya terdengar suara lenguan sapi dan desa Bu Sumantri mengusir-usir sapinya aku penasaran dan menyelinap ke dapur mengintip apa yang dilakukan Bu Sumantri yang ternyata penuh taktik itu astaga tiba-tiba saja kulihat seekor sapi yang lepas dan terdengar seruan Bu Sumantri yang berlari kecil di belakangnya sapiku sapiku bedal taktik Bu Sumantri mujarab beberapa intel yang semula akan masuk ke area rumah Pak Selamet dan Bu Sumantri lantas menjauh seperti khawatir si sapi lincah akan mengganggu kegiatan intimidasi mereka kami menghala nafas semua terdiam suara hujan terdengar mulai deras hingga suara sang penyair agak terhadang kita harus berusaha keluar dari desa ini begitu ada kesempatan sang penyair sedikit menaikkan volume suaranya bersaing dengan suara hujan yang semakin deras mereka sudah mengintimidasi para petani yang rumahnya di ujung utara para ibu dan anak-anak ketakutan tapi tak satupun dari mereka yang membocorkan posisi kita jadi sebaiknya kita berusaha keluar dari belangguan kami saling memandang antara kecewa dan takut jadi maksud mas Gala jauh-jauh kita kesini untuk kemudian pulang lagi ke Jogja begitu tanya Alex dengan nada setengah menuntut tentu tidak nanti di Surabaya kita bergerak ke DPRD Jatim sang penyair menjawab sambil menghala nafas ya mas Daniel mengeluh DPRD kan seperti septic teng kerjanya cuma menampung terus kami tak bisa tak tersenyum mendengar mat keluh bersuara tapi memang ini menyedihkan sajak seonggok jagung yang seolah menjadi pompa darah kami terasa kehilangan daya sang penyair pasti paham akan kekecewaan kami bagaimana caranya keluar jika desa ini sudah dikelilingi tentara mas apa tidak mungkin kita nekat saja menanam jagung subuh nanti aku masih ingin mendengar alternatif lain hmm saya rasa tak mungkin laut sang penyair tersenyum jangan kecewa ada kalanya kita harus mundur sebentar kami semua terdiam aku melirik jam tanganku sudah pukul 10 malam hujan semakin menjadi-jadi seolah langit menumpahkan seluruh persediaan air tak lama kemudian terdengar serangkaian petir mulai menyambar tiba-tiba saja kita harus pergi sekarang kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku seolah bibirku memiliki hidupnya sendiri aku sendiri terkejut jangan-jangan ada setan yang sedang menghimpit tubuhku dan si setan itu yang berbicara maksudmu tanya Kinan sekarang sedang hujan lebat aku yakin penjagaan mereka tak terlalu ketat asal kita jangan bergelombol kita bisa berlari ke tempat penampungan menjemput kawan-kawan dituntun busu mantri kami semua merubung pintu belakang di dapur ini memang agak gila dalam keadaan hujan yang luar biasa deras seperti ini kami malah akan menembusnya tiba-tiba tiba-tiba saja aku merasa ada yang menyorot lampu dari belakang dan siapa itu yang menggunakan senter suruh matikan Lex sampaikan yang di belakang matikan lampu senter kata Daniel kepada Alex dan secara estafet Alex menyambung informasi itu kepada Sunu dan seterusnya aku masih terus merayat mengikuti Mas Yono yang terengah-engah mengatakan sebentar lagi kita akan mencapai tepi jalan raya tiba-tiba loh kenapa mereka malah menyalakan lampu senter dan suruh matikan Daniel tak sabar dan berteriak menyuruh kawan-kawan pada ekor barisan untuk mematikan lampu senter entah bagaimana mereka salah mendengar informasi sorry Mas dengarnya nyalakan lampu senter shhh disuruh matiin malah dinyalakan kuping apa pangsit setelah berjalan satu kilometer kami mencapai satu pohon besar agak menjorok ke dalam di hadapan jalan raya Mas Yono mengatakan itulah titik tempat bus banyu wangi Surabaya akan berhenti kami berhenti dan duduk di bawah pohon tak ada yang peduli dengan tanah yang basah toh seluruh tubuh kami sudah penuh lumpur yang sudah setengah kering bercampur keringat dan hujan menjelang subuh bus banyu wangi Surabaya meluncur menghampiri kami kami semua naik ke atas bus seperti serombongan pemain bola yang kalah basah oleh keringat dan hujan penuh lumpur dan layu bus besar itu membawa kami ke Surabaya dan dalam sekejap hampir busanya baru satu menit memejamkan mata ketika tiba-tiba aku merasa ada lampu sorot yang menyilaukan mataku aku terbangun dan segera mengguncang pahu Sunu dan Alex yang menggeletak seperti sapi bus berhenti di depan kami ada dua mobil polisi yang menghadang bus yang kami tumpangi tubuhku lemas ketika sayup-sayup aku merasa mendengar suara rendra membacakan baik sajak seonggok jagung laut astaga itu suara Sunu rupanya dinding pemisah ini tak terlalu kokoh aku bisa mendengar suaranya dengan jelas dia berada di sel sebelah kiri iku Sunu ah syukur syukur sebelamu siapa gak tahu bangun 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 aku sudah disini piye nu lah awak mau piye laut aku 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 menjawab karena penglihatanku masih samar-samar mata kiriku agak luka parah karena digikit habis-habisan oleh semut rang-rang sialan itu mata kananku masih bisa melihat dengan baik Alex 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 terdengar suara Alex yang ternyata ada di sel sebelah kananku Daniel hadir Daniel berteriak mencoba mengalahkan haus musik yang buruk itu di hadapanku meski dibangun menyamping tampaknya terdapat tiga sel yang sama besarnya dengan sel kami sebelah kiri kananmu siapa dan aku laut terdengar suara Julius dan aku terdengar suara dana inilah kali pertama aku merasa ada seperjek harapan setelah beberapa hari yang gelap dan mematikan aku merasa begitu beruntung bisa cukup dekat dengan kawan-kawanku para sahabatku tenggorokanku mendadak tercekat dan mataku semakin perih karena air mata keluar begitu saja aku hampir yakin hidup sunu sudah selesai karena kami tak mendengar kabar apapun ketika dia hilang dua minggu sebelum mereka mengangkut aku aku mengira-ngira berarti ada enam orang yang saat ini sedang dikerangkeng sunu dana julius alex danil dan aku kita dimana sinu aku menduga kita di markas tentara laut dimana lagi tiba-tiba terdengar suara julius maksudku ini ruangan apa tidak berjendela tidak ada selajur cahaya sama sekali ini di ruang bawah laut kalian tadi bertiga mungkin diseret kesini setelah habis babak belur dihajar di ruang atas terdengar sunu menjawab aku tak tahu bagaimana caranya mencerna semua perkembangan baru ini karena kepala aku pusing dan perutku mual bukan buatan sudah jelas siksaan terakhir adalah rangkaian siksaan terberat dan terkeji hingga kami semua tak sadarkan diri kinan dimana jul terdengar suara alek setengah sedih setengah tak berdaya karena dia yakin tak ada yang tahu nasibnya aku tak mendengar apa-apa tentang kinan tetapi beberapa hari yang lalu mas gala dan narendra ada disini laut kerangkeng ini kami perkirakan ada enam ruangan tawanan keluar masuk loh terus mereka dibawa kemana tak ada yang menjawab tak ada yang berani menjawab kami belum bisa membayangkan apa yang terjadi pada sang penyair dan narendra nuh yo sudah berapa lama kau disini sejak aku diambil aku lupa kapan awal maret julius menyambar sekarang kira-kira tanggal berapa tono ada yang mencatat aku masih obsesif ingin tahu sudah berapa hari kami disini sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 maret 1998 terdengar suara dana bagaimana kau tahu sudah berganti hari setiap kali dia menyalakan musik jelek itu artinya sudah pagi itu perkiraanku saja karena tampaknya dia ingin kita semua bangun jawab dana dengan nada sabar seperti menghadapi mahasiswa baru di kampus jadi kita sudah enam hari disini Lex dan semua terdiam kinan kinan dimana ya jul henning tiba-tiba saja terdengar bunyi gedor pada pintu segala imajinasi dan kerinduan runtuh lelaki seibo terlihat berdiri dengan sikap menaiki tangga dan terdengar bunyi gerendel pintu tiba-tiba saja dua orang manusia pohon dan manusia raksasa mengenakan seibo berdiri di hadapan sel danil persis di sel sebelahku lelaki seibo membuka sel danil ada apa mengapa mereka menjemput danil kedua manusia itu mencengkram danil yang langsung berteriak tetapi mereka menutup mata danil dengan kain hitam dan menggampar mulutnya yang ribut aku terbangun oleh suara gerendel pintu aku langsung meloncat dan bisa mendengar kawan-kawan lain segera berdiri kami semua berdiri serapat-rapatnya ke trali kami bisa mendengar suara lenguhan danil hatiku berdegup antara lega dia masih hidup dan sedih karena sudah pasti dia disiksa lagi lelaki seibo datang menghampiri membawa selai sarung dan melemparkannya ke dalam melalui jeruji sel danil lantas dia kembali duduk di pojok dan kamu diapain terdengar suara sunu bertanya dengan hati-hati aku disuruh tiduran di atas balok es berjam-jam sambil diintrugasi danil menjawab masih sambil menggigil aku akan membalaskan semua tindakan laknat mereka jika suatu hari nanti kita terbebas dari rezim ini kikinan sudah tertangkap laut terdengar raungan Alex tiba-tiba ruang bawah tanah itu semakin terasa represif ada sesuatu yang menekan sehingga aku sulit bernapas apa kata mereka mereka hanya mengatakan kinan sudah di jaring mereka bertanya siapa yang mendanai aksi kita dan siapa yang berada di atas kinan dan bram suasana hening hanya terdengar danil tengah membilas bajunya dan berganti dengan sarung astaga manusia pohon dan si raksasa kelihatan menggiring satu orang ke arah kerangking kami demi Tuhan kali ini jantungku betul-betul melesat keluar itu naratama dalam keadaan lemah berselimut darah bincang wajah babak belur dan mata bengkak suaraku sungguh tersekat di tenggorokan lebih terkejut lagi karena kulihat si manusia pohon memerintahkan laki seibu membuka sel sunu mereka melempar naratama ke dalam sel dan tiba-tiba saja kulihat mereka mencengkeram sunu menutup wajahnya dengan sebuah kain hitam memborgol tangannya manusia pohon menendang punggung sunu agar dia segera berjalan sunu sunu tiba-tiba aku berteriak histeris aku tertidur lagi dengan perut kosong entah berapa lama aku merasa ada cahaya yang menyilaukan mataku ketika aku buka mataku sambil memicing ada dua bayang-bayang hitam yang berdiri di depan sel mungkin mereka para pencabut nyawa atau terdengar bunyi grendel sekaligus bunyi perutku yang kosong bangun lu enak aja tidur laut laut terdengar suara Alex ah perulah aku menyadari rupanya mereka menjemputku manusia pohon dan si raksasa yang kelihatannya memang bertugas menjemput kami satu persatu sambil menutup mataku dan memborgolku mereka menggiringku ke atas sementara aku mendengar lagi seibu menutup pintu selku dan kawan-kawan berteriak-teriak marah bahkan aku bisa mendengar suara naratama baiklah kalian mau membunuhku atau mau membawaku ke tempat kalian menyembunyikan sang penyair narendra sunu dan kinan kami naik tangga ke ruangan atas mereka mendorongku agar berjalan lebih cepat melalui sebuah lorong yang aku rasa pernah kulalui beberapa waktu lalu dan ah blitz itu lagi mengapa ada yang begitu obsesif memotretku dalam keadaan seperti binatang mengapa tiba-tiba aku merasa tubuhku berkeringat dan jantungku berdebar blitz 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 sebuah tangan memegang bahuku memerintahkan aku berhenti berjalan dia membuka bergolku lalu ikatan hitam yang menutup mataku di hadapanku terbentang sebuah balok es besar halo biru laut aku menoleh gusti dengan kamera kesayangannya berdiri di sampingku tersenyum dia mengenakan kemeja batik berlengan pendek pantalon hitam dan sepatu ketsi hitam sekali lagi dia memotret dengan blitz si manusia pohon mengangkat tubuhku dalam keadaan basah kuyup kembali ke ruang bawah sementara kamera dan blitz sialan itu masih saja terus-menerus merekamku aku mencoba berteriak tetapi suaraku tak keluar kenapa laut sik-sik tol laut mau ngomong sama aku gusti menempuk manusia pohon yang menggotong badanku gusti mendekatkan telinganya ke mulutku aku mengumpulkan sekenap ludahku dan memunceratkan seluruh ludahku ke mukanya manusia pohon tertawa terbahak-bahak gusti bersungut-sungut mengelap wajahnya meski tetap tersenyum aku paham perasaanmu laut laut oh aku lega kamu kembali makanlah dulu laut terdengar suara Daniel aku baru ingat aku tidak sarapan dan aku juga tidak makan siang aku bahkan tak tahu berapa lama mereka menyiksaku di atas balok es itu jam berapa ini Dana ini hari apa ini sudah tanggal 16 April 1998 jam 4 sore aku menangis aku menangis karena ketololanku kedunguanku menyangka bahwa semua kawan di Minatra kecuali Tama adalah orang-orang yang bercita-cita sama bertujuan sama air mataku mengalir derlas dan aku sedikit tersedak tak bisa lagi bicara Jul Dana Alex Daniel Tama aku memanggil satu persatu di antara tenggorokanku yang terasa dicekik balok es dan dingin yang menusuk saraf itu bisa kuatasi memang sangat dingin sakit dan hampir membunuhku tapi itu tak seberapa semua terdiam kecuali Alex ada apa laut aku bertemu Gusti mengenakan kemeja batik dengan kamera dan blitznya sibuk memotretku selama aku disiksa tiba-tiba seluruh sel menjadi hening aku masih menggigil dan bibirku bergetar akibat berjam-jam diperintahkan berbaring di atas balok es itu tetapi semua itu hampir tak ada bandingannya dengan rasa marah penci sakit sekaligus putus asa ketika aku menyadari siapa Gusti Suroso menyadari betapa bodohnya aku selama ini mencurigai naratama yang cuma bermulut besar tetapi ternyata sangat setia dan berbudi menyadari bahwa Gusti dan blitz itu adalah lambang segala pengkhianatan yang ikut membantu membuat bangunan Indonesia menjadi semakin karatan hening tiba-tiba air mata meluncur lagi kali ini diam-diam mengalir begitu saja aku teringat sang penyair karena hanya dialah yang tahu bagaimana mendefinisikan sebuah situasi lalu mengajarkan aku bagaimana mengatasinya dia pernah mengatakan jangan takut pada gelap gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari pada setiap gelap ada terang meski hanya secercah meski hanya di ujung lorong tapi menurut sang penyair jangan sampai kita tenggelam pada kekelaman gelam adalah lambang kepahitan keputus asaan dan rasa sia-sia jangan pernah membiarkan kekelaman menguasai kita apalagi menguasai Indonesia Lex ya kalau sampai aku diambil dan tidak kembali sampaikan pada asmara maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain peta kumpet dia akan paham aku akan selalu mengirim pesan kepadanya melalui apapun yang dimiliki alam ya Alex menjawab dengan suara lemah terdengar grendel terdengar langkah kaki si lelaki seibu terdengar lagi langkah-langkah kaki yang berat itu langkah-langkah kedua manusia pohon yang tiba-tiba sudah berada di dekat sel kami entah kekuatan dari mana aku meloncat bangun Alex dan Daniel menjerit-jerit histeris begitu tangan-tangan besar manusia pohon mengambil dan menggiring Julius dan Dana dan lelaki seibu membuka pintu selku ah ternyata inilah hari kematianku aku berteriak tetapi tak ada suara yang keluar suaraku sudah tertinggal dan terkubur dalam makam cita-citaku aku tak bisa mengeluarkan suara karena Alex menjerit-jerit histeris sementara Naratama dan Daniel melolong mereka menggiringku ke atas mataku dibebat dengan sebuah kain hitam berbau apak dan kami digiring melalui lorong menuju ke sebuah ruangan yang dingin aku bisa mendengar suara Dana dan Julius di depanku aku mendengar suara beberapa lelaki dengan suara si manusia pohon tiba-tiba tubuhku menggigil kita akan kemana ke laut sesuai namamu ke kuburanmu akhirnya ketika mobil berhenti si manusia pohon menarikku keluar mobil aku mendengar debur ombak yang pecah mencium aroma asin laut diantara angin yang mengacak rambut lalu di dalam kegelapan itu aku membayangkan ribuan ikan kecil berwarna kuning dan biru berkerumun menantikan kedatanganku puluhan ikan pari meloncat ke atas permukaan laut menyambutku seperti seorang saudara yang telah lama pergi sudah lama aku hidup bersama suara napas dan air mata ini penyangkalan penyangkalan adalah satu cara untuk bertahan hidup menyangkal bahwa mereka diculik dan menyangkal kemungkinan besar bahwa mereka sudah dibunuh mereka harus kuakui aku masih sulit mengucapkan nama kakakku bersama kawan-kawannya dalam satu baris yang sama saat ini komisi orang hilang mendata orang-orang yang belum kembali adalah Biru Laut Galapranaya Kasih Kinanti Sunudiantoro Julius Sasongko Narendra Jaya Dana Suarsa Widi Yulianto dan lima orang lain lagi untuk waktu yang lama aku selalu melewatkan nama Biru Laut itu adalah hari-hari terberat bagiku karena ibu dan bapak tak kunjung berhenti bertanya dan mencari ke semua polsek dan polres seluruh Jakarta kawan-kawan bapak dari berbagai kalangan dikerahkan untuk menggali informasi bapak yang biasanya enggan menggunakan posisinya sebagai wartawan kini tak malu lagi untuk mengucapkan saya Arya Wibi sana dari harian Jakarta ada yang ingin saya tanyakan dan yang paling berat bagi semua orang tua dan keluarga aktivis yang hilang adalah insomnia dan ketidakpastian kedua orang tuaku tak pernah lagi tidur dan sukar makan karena selalu menanti mas laut muncul depan pintu dan akan lebih enak makan bersama pada saat itulah Aswin mengajak aku bergabung dan ikut membangun komisi orang hilang pernyataan satu kalimat itu sudah cukup membuat aku bersedia duduk mendengarkan penjelasan Aswin bahwa sudah ada 16 lembaga dan tokoh menandatangani kesepakatan mendirikan komisi orang hilang kami membutuhkanmu kakakmu dan semua kawan-kawan mengalami desa parasidos kata Aswin yang menekankan bahwa betapa mereka semua ingin mas laut dan kawan-kawan yang dinyatakan hilang dicari dan harus diketahui nasibnya desa parasidos apa itu penghilangan orang secara paksa tiba-tiba kerongkonganku tersendat pada tanggal 23 April 1998 Aswin menelponku pada suatu subuh Alex selamat dia sudah pulang ke Pamakayo aku begitu terkejut hingga hampir saja terjatuh dan segera bertumpu pada pegangan kursi hari masih agak gelap mendadak saja semua kantuk tergilas oleh berita ini menurut Aswin mama Rosa ibunda Alex memberitakan itu dengan suara terputus-putus karena jarak jauh Pamakayo tak jelas mengapa Alex dilepas oleh para penculiknya ke kampung halamannya yang penting Alex dalam keadaan sehat dan tak banyak bicara siang itu memasuki akhir bulan April Alex Perazon berdiri di muka pintu rumahku kurus kedua alis menyambung dan tubuhnya penuh dengan begitu banyak cerita aku akan bicara asmara tapi sebelum aku bicara resmi dengan komisi aku merasa berhutang untuk bercerita padamu dan pada orang tuamu tentang laut bapak kemudian mengelap air mata dan ingusnya dan menguatkan dirinya bagaimana bagaimana akhirnya mereka melepas kalian nak kami sebetulnya tak paham bagaimana mereka memilih siapa yang dilepas dan siapa yang masih ditahan mengapa misalnya Mas Gala dan Narendra sudah dijemput untuk ke ruang atas tapi hingga kini masih hilang sunung menceritakan bahwa Mas Gala dan Narendra sempat ditahan di ruangan yang sama tapi mereka dijemput untuk dipindahkan entah kemana kami menyangka mereka sudah dilepas lalu Tama masuk Sunu dibawa suara Alex menjadi parau Alex mengatakan bahwa dari mereka berlima akhirnya suatu hari mereka membawa Julius Dana dan Mas Laut ke atas Daniel dan aku berteriak teriak karena kami sungguh tak tahu apa yang mereka akan lakukan pada laut Julius dan Dana gini Alex mulai berkaca-kaca Bapak dan aku terdiam ketidaktahuan dan ketidakpastian kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan Alex mengatakan dia dan Daniel dipanggil beberapa hari kemudian untuk ke atas saya baru tahu belakangan rupanya mereka membelikan baju baru karena baju lama saya entah kemana mungkin mereka buang setelah itu ada tiga orang yang secara bergantian menyampaikan bahwa mereka akan melepas saya saya terkejut saya menyangka semua kawan yang dijemput dari sel sudah dibebaskan saya diberi ceramah bahwa semua ini dilakukan demi keamanan negara karena mereka menganggap ada indikasi presiden hendak ditumbangkan lantas mereka mengatakan jika saya berani mengadu pada pihak luar negeri atau wartawan mereka akan membunuh saya malam itu kami semua mencoba menghitung-hitung dan mengira-ngira apa yang terjadi dengan mereka sembilan orang kembali dan tiga belas orang masih tak jelas nasibnya termasuk mas laut ketika akhirnya Alex dan Daniel sudah siap bertemu dengan semua kawan-kawan dari komisi orang hilang serta LSM hak asasi manusia lainnya segala rencana dipentangkan sejauh apa bahayanya jika mereka berbicara di depan wartawan yang artinya di hadapan publik apa yang dilakukan intel dan aparat seberapa banyak wartawan yang akan diundang apakah kita berani mengundang wartawan asing karena Alex bersikeras dia sudah siap dengan segala resiko maka semua LSM memutuskan bantingan membeli tiket untuk Alex agar ia langsung ke bandara dan terbang ke Belanda setelah mengadakan konferensi pers ini semua terjadi kurang dari sebulan sebelum Soeharto secara dramatis mengundurkan diri sebagai presiden disaksikan ratusan juta mata melalui siaran televisi Daniel Tumbuhan dan Naratama kemudian memberikan testimoni berikutnya hanya seminggu setelah keberangkatan Alex sedangkan Dana Suarsa Arga Masagi Hakim Subali dan Widi Yulianto masing-masing memberi kesaksiannya setelah pasukan khusus elang yang jelas adalah penculik para aktivis ini diadili oleh Mahkamah Militer pada saat itu kami semua masih berharap Mas Laut Sunu Kinan Sang Penyair Julius Narendra dan kawan-kawan lain masih akan muncul beberapa kali Aswin dan aku menjenguk Bram di penjara Cipinang dan masih menggenggam keyakinan 13 kawan yang belum kembali pasti akan muncul satu persatu pada saat yang tepat tetapi hingga presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya pada 21 Mei tak ada tanda apa-apa dari mereka yang hilang sementara publik terlanjur terpana oleh peristiwa mundurnya orang terkuat di negeri ini maka kasus hilangnya 13 aktivis mulai tersingkir dari perhatian hingga bulan September setelah Komisi Orang Hilang menyelenggarakan tenda keprihatinan dimana kusdur orang yang sangat aku hormati hadir akhirnya Aswin dan kawan-kawan dari LSM lain memutuskan untuk mengukuhkan seluruh keluarga menjadi bagian dari organisasi Komisi Orang Hilang agar pencarian para aktivis tak dilupakan pemerintah bapak bahkan menjadi wakil dari orang tua yang pergi ikut pertemuan di kantor PBB di Genewa bersama Aswin dan Alex untuk saling bertemu dengan organisasi penghilangan paksa dari negara lainnya seperti Filipina dan negara-negara Amerika Latin pada tahun kedua hilangnya Mas Laut dan kawan-kawannya tingkat pemahaman para orang tua dari bulan ke bulan semakin beragam ada orang tua yang yakin anak-anaknya masih hidup dan sekedar bersembunyi ada yang sudah sampai tahap realistis bahwa kalaupun putra dan putri mereka tewas mereka ingin tahu dimana jenazah mereka karena kami ingin menguburkan anak kami ketika akhirnya Anjani permisi untuk pulang Aswin menutup teleponnya dan menghampiriku aku akan mengirim kamu Coki dan Alex ke Pulau Seribu Pulau Seribu untuk apa? tadi yang menelponku adalah dokter Samsul Mawardi katanya penduduk Pulau Seribu menemukan sejumlah tulang manusia sebagian ada yang sudah diperiksa sebagian sayang sekali langsung saja dikubur penduduk aku masih menunggu keterangan selanjutnya Tulang manusia suara Aswin terdengar sayup-sayup karena aku terlalu terkejut mendengar kata-kata itu Tulang-tulang aku masih bisa mendengar penjelasan Aswin bahwa dokter Mawardi ahli forensik terkenal itu sudah mengeceknya dan apa kesan pertama yang diperolehnya meski ia pasti akan melakukan penelitian yang lebih dalam dan rinci dokter Mawardi cukup yakin usia tulang itu belum lama sekitar 2 atau 3 tahun aku tidak bisa bergerak mendengar berita itu pernahkah sebuah lagu membuka layar masa lalu yang berisi rentetan gambar tentang seorang anak lelaki yang tumbuh menjadi lelaki pendiam yang cerkas yang berbakat menulis yang mencintai dapur ibunya seperti dia mencintai buku-buku sastra pernahkah sepotong daun jeruk yang harum itu mengingatkanmu pada sebuah kenangan yang sukar hilang atau pernahkah sebuah kamar selalu terasa masih berpenghuni dan baju-bajunya masih menanti untuk dikenakan dan buku-bukunya seolah masih bertenggar di rak masing-masing untuk kemudian disentuh dan dibaca pemiliknya itulah yang terus-menerus dihidupkan kembali setiap hari minggu oleh ibu dan bapak di dapur yang menjadi tempat kami semua mengenang mas laut dimulai dari laporan adanya temuan tulang-tulang di beberapa pulau demikian Aswin langsung membuka pembicaraan komisi langsung bergerak mencari informasi dari dokter forensik samsul mawardi berdasarkan informasi yang terbatas dari dokter mawardi saya memutuskan membentuk tim investigasi yang terdiri dari asmara coki dan alex untuk pergi ke pulau seribu saya memang tak mengharapkan jejak-jejak forensik sama sekali karena pertama itu bukan kompetensi komisi kedua sejak awal kami mendengar sebagian tulang-tulang tersebut sudah dikubur penduduk tapi saya merasa tim ini perlu mengumpulkan data berdasarkan wawancara testimoni dan laporan pandangan mata di tempat-tempat tersebut sedih kecewa aku tak tahu akhir-akhir ini aku tak mampu membaca apa yang ada di dalam pikiran bapak dan ibu aku langsung saja pada pokok persoalan bahwa kami bertemu seseorang yang menyampaikan informasi yang belum bisa diverifikasi aku menahan napas sebelum mengucapkan kalimat berikut informan kami menyampaikan informasi yang disampaikan naratama tadi aku masih mencari-cari kalimat yang tepat dia mengatakan dia sedang melalui salah satu pulau dan dari jarak yang tak terlalu jauh dia dan kawannya melihat ada sejumlah orang yang menurunkan tong-tong yang yang terlihat berat setiap tong sampai digotong tiga orang aku melihat ibu dan bapak saling berpisik dan terlihat gelisah sedangkan puluhan pasang mata memandangku semakin lekat dan intens dari mata mereka muncul balon-balon pertanyaan seperti dalam komik jadi apa isi tong itu asmara informan kami tak tahu apa isi tong itu aku menjawab pertanyaan mereka yang tak terucapkan informasi yang kami peroleh adalah kapal yak itu malam-malam bergerak informan kami memang sedang patroli karena penduduk di sana bergiliran melakukan itu dan dia hanya bisa menggambarkan betapa beratnya tong tersebut yang kemudian dicemplungkan satu persatu ke dalam laut ini informasi yang sumir yang sama sekali belum menyumbang pengetahuan apapun tentang nasib keluarga kita yang hilang kataku mencoba mengatasi kesedihan yang langsung saja meruap di ruang tengah itu bisa saja mereka membuang limbah atau apa kita tidak tahu semua mata memandangku dengan tak percaya jika memang limbah mengapa dibuang tengah malam asmara asmara pesannya untukmu diucapkan hanya beberapa saat sebelum dia Julius dan Dana dijemput Alex berhenti dan menggosok air matanya dia berkata kalau sampai aku diambil dan tidak kembali sampaikan pada asmara maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain petak umpet aku terperangah peristiwa masa kecil itu saat dia menghilang begitu saja saat kami bermain dan kode morse itu masih saja diingatnya dia mengatakan engkau akan paham karena dia akan selalu mengirim pesan kepadamu melalui alam mas laut dan berbagai kode pada alam Jakarta April 2002 mas laut ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui krimis hujan yang kelak akan menguap entah bagaimana caranya aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu bapak sudah menyusulmu bagi tadi peluklah dia karena beliau sangat rindu padamu empat tahun piring makanmu tak boleh kami singkirkan empat tahun kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak persis pada tempatnya tanpa sebutir debu pun yang berani melekat karena bapak rajin merawatnya sesekali jika dia memangkuran selmu yang sudah putut itu dan mengelus-elusnya seolah barang yang setia melekat di punggungmu itu adalah pengganti dirimu pada bulan ramadhan dan hari lebaran bapak dan ibu mengajakku ke makam eyang putri dan eyang kakung di Solo dan mereka selalu mengucapkan hal yang sama andaikan kami tahu dimana bocal hanang itu bapak mengalami bapak mengalami kardiak res ibu membawanya ke rumah sakit dan aku segera menemui mereka di sana dalam sekejap bapak sudah tidak ada bapak hidup di gerogot kesedihan mas sejak kau diculik sejak kawan-kawanmu yang diculik dikembalikan dan sebagian tetap tak ada kabar seperti dirimu sejak aswin dan berbagai LSM mendirikan komisi orang hilang dan seterusnya bapak bukan lagi sosok yang sama yang kau kenal gerak dan lakunya sepenuhnya didorong oleh pencarian dirimu pencarian jejak anak sulungnya yang sudah jelas diambil secara paksa ditahan disiksa keji dan kini tak diketahui nasibnya bersama ibu karena keduanya memang pasangan yang kompak mereka menciptakan sebuah jagad dimana engkau masih ada di dalamnya dari alam manapun kau berada berilah tanda kode morse atau pesan apapun agar aku tahu kau tenang dan bahagia adikmu asmara jati asmara adikku saat ini aku berada di perut laut menunggu cahaya datang ini sebuah kematian yang tidak sederhana terlalu banyak kegelapan terlalu penuh dengan kesedihan kegelapan yang kumaksud adalah karena kau tak tahu aku berada disini dan mencari-cari dimana aku berada karena itu bayangkan saja nama ku laut disanalah tempatku di dasar yang gelap sunyi diam dan tanpa suara ada pun kesedihan yang kumaksud karena kita tak akan bisa lagi bersama-sama paling tidak untuk waktu yang lama tetapi aku yakin kau akan selalu mendengar suaraku perlawananku seandainya belum ada satu pimpinan pun yang menunaikan janjinya untuk mengungkap kasus kematianku dan kematian semua kawan-kawan maka inilah saranku kalian semua harus tetap menjalankan kehidupan dengan keceriaan dan kebahagiaan kakakmu sahabatmu biru laut wibisana selamat menikmati